Assalamualaikum teman-teman semuanya Ketemu lagi ya di channel youtube mama Nah gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Dan yang saat ini sedang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa Nah untuk video kali ini Mama akan share kegiatan mama Abis belanja sayur mingguan lagi Di om sayur Langganan mama Nah jadi ini mama mau unboxing dulu Atau mau tunjukin dulu sama teman-teman Apa aja sih yang mama belanjain tadi Jadi bisa teman-teman simak videonya Sampai akhir ya Nah jadi sambil mama tunjukin Mama itu belanja apa aja Mama juga mau ucapin terima kasih dulu Buat teman-teman yang sudah klik video ini Terus juga buat teman-teman Yang selalu nonton dan komen di setiap video Mama, mama juga ucapkan terima kasih Banyak Dan buat teman-teman semua yang baru ketemu Ataupun baru bergabung di channel mama Mama juga ucapkan selamat datang Semoga video mama disini bisa bermanfaat Dan juga bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Nah terus lanjut lagi Tadi udah ada beberapa yang mama liatin Tapi gak mama sebutin Dan untuk harganya juga disini Mama langsung tulis aja di layarnya Biar mama juga gak kelupaan Mau sebutin Nah ini ada buncis Untuk buncis tadi harganya Rp3.000 Jadi untuk belanja sayur kali ini Mama tetep budgetnya itu Rp200.000 ya teman-teman Nah nanti disini mama akan tunjukin Untuk totalnya berapa dan sisanya berapa Nah itu tadi mama juga beli pete Ada dua papan gitu Tapi disini mama gak suka makan pete ya teman-teman Jadi pete ini mama beli khusus untuk suami mama Atau untuk papanya si bule Nah walaupun disini mama gak suka Gak doyan Terus juga aromanya itu Bener-bener mama gak suka banget Tapi karena suami suka Harus tetep kita beli dan kita masakin Supaya suami kita juga betah buat makan di rumah Dan disini juga mama masih sama Untuk masak itu perharinya cuma satu kali aja Karena kalau siang itu mama cuma makan sendirian Dan si bule juga terkadang cuma minta lauknya itu telur Nah tapi kalau misalnya hari minggu Biasanya sih mama masaknya itu agak sedikit lebih banyak Karena kan papanya si bule libur dan gak kerja Tapi kalau misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu Berhubung papanya ini kerja Jadi makannya itu pas malam aja Nah makanya disini mama masaknya juga gak begitu banyak Jadi secukupnya aja Nah terus tadi untuk cabai merah dan juga cabai hijau Itu harganya Rp 5.000 Terus untuk totalnya disini Rp 8.000 nih temen-temen Nah rencananya hari ini mama itu pengen masak Kacang panjang yang di santan Pake tempe dan juga udang Jadi santannya itu yang kuning kental gitu Terus juga untuk santannya disini mama pake stok yang ada aja Karena di storage mama itu masih ada satu saset gitu santan instan Dan itu belum kepake Nah makanya rencananya sih mama itu pengen banget masak kecang panjang Dan disini budget mama Rp 200.000 Untuk total belanjaannya Rp 173.000 Terus untuk Rp 22.000 nya mama beliin buat sarapan itu lontong sayur Berarti masih ada sisa uang sekitar Rp 5.000 Nah disini mama mau cuci bersih dulu untuk protein hewaninya Jadi ada ikan, udang dan juga ayam Nah terus lanjut disini sambil mama bersihin ikan Mama juga sambil ngerebus tahu Dan untuk tahu ini tadi udah mama cuci bersih Terus direbus aja pake air biasa, air minum Tapi gak mama kasih garam Nah ini udah sekitar 5 menitan Dan langsung aja mau mama matiin dan mama dinginin dulu Sebelum nanti mama masukin ke food container Terus lanjut Tadi mama udah selesai buat bersihin protein hewaninya Dan mama taruh dulu sementara di freezer Nah ini mama sambil mau potong-potong tempe Jadi biar sekalian nanti mama goreng Supaya nanti pas mau dimasak itu gak repot lagi Harus goreng-goreng dulu Jadi sekalian aja pas mama food prep Mama juga sambil ngerjain yang lain Dan ini mama juga mau minta maaf Kalau misalnya mama ngerjain kerjaannya itu di lantai Karena meja makannya itu kecil Jadi gak cukup kalau misalnya Mau mama taruh semua di meja makan Jadi disini mama ngerjainnya di lantai temen-temen Tapi untuk lantainya juga udah dibersihin Dan nanti pas selesai food prep Ataupun masak Lantainya mama bersihin lagi Nah terus sambil mama lanjutin Buat potong tempenya Mama juga mau sampai nih buat temen-temen di rumah Gimana kabarnya Sudah masak atau belum Atau temen-temen masih pada santai di rumah Nah terus juga gimana nih Buat stok di kulkas Apakah udah diisi kembali Ataukah masih menghabiskan sisa yang minggu lalu Jadi buat temen-temen yang mungkin sudah food prep Ataupun yang belum food prep Semangat aja Yang penting disini Untuk kerjaan di rumah Tetap kita kerjain dengan santai Dan juga dengan happy Nah terus lanjut Disini mama juga sambil potong kacang panjang Dan untuk kacang panjangnya ini Belum dicuci ya temen-temen Jadi sekalian aja nanti Setelah mama potong-potong Baru mama cuci Terus untuk tempenya tadi Terus sekalian aja Mama goreng Jadi nanti biar gak begitu repot lagi Kalau mama udah mau masak Oh ya temen-temen Ini udah gak kerasa ya Udah mau masuk pertengahan bulan Februari Dan nanti kemungkinan minggu depan Kita udah mulai untuk budgeting yang baru lagi Untuk bulan Maret Nah gimana nih keadaan dompet temen-temen semua Apakah masih aman Ataukah udah keluar jalur Nah buat temen-temen yang mungkin Masih suka kebobolan Ataupun yang masih suka over budget Tetap semangat aja Karena untuk mengatur keuangan ini Gak bisa langsung Satu kali itu langsung Sukses ya temen-temen Karena mama sendiri juga Sering banget over budget Dan juga kita harus berusaha Gimana nih Buat bulan depan itu Harus ada perbaikan Jadi tetap semangat aja Semoga bulan depan Ataupun bulan-bulan berikutnya Keuangan temen-temen itu Semakin lancar Dan juga semakin teratur Nah terus balik lagi Ke food prepnya Jadi sekarang Untuk bawang lagi males banget Untuk dikupas ya temen-temen Biasanya sih mama itu Rajin banget Buat kupas bawang Tapi untuk beberapa bulan ini Mama sengaja simpennya itu Langsung Ditaruh aja di keranjang Dan mama Mesiasatinya Supaya gak lembab Itu mama taruh Di sebelah kulkas Jadi biar tetap kering Dan juga hangat Soalnya mama itu Pernah taruh bawang itu Sembarangan Jadi 2-3 hari kemudian Itu bawangnya Udah busuk semua Makanya Mama beralih Waktu itu Mama kupas Dan mama simpen Di dalam kulkas Nah tapi Karena sekarang Mama lagi males Makanya disini Mama pilih aja Mana bawang yang udah jelek Itu mama buang Dan mama cuma Taruh aja Di dalam keranjang kecil Dan mama simpen Nanti di sebelah kulkas Nah untuk sisa bawang Yang bulan lalu Atau yang minggu lalu Maaf Nah untuk stok Yang minggu lalu ini Mama kupas aja Supaya bisa dipake Untuk masak nanti Nah terus mungkin disini Ada juga yang pengen Nanya ke mama Gimana nih Tips hemat Dalam berbelanja Sayur mingguan Nah menurut mama Untuk hemat ini Tergantung dari Kebutuhan masing-masing Terus juga Untuk budget yang dikeluarkan Juga pastinya berbeda Ya teman-teman Jadi misalnya nih Mama budget belanja Sayur mingguannya Itu 200 ribu Tapi mungkin Buat teman-teman yang lain Budgetnya di bawah 200 ribu Nah Untuk hematnya itu Coba deh Teman-teman Cross check dulu Untuk Kebutuhan yang ada Di kulkas itu Masih ada atau enggak Terus juga Untuk jumlah Anggota keluarga Di rumah itu Ada berapa orang Dan untuk masaknya itu Berapa kali dalam satu hari Jadi untuk hematnya itu Menurut mama Coba teman-teman Atur sesuai dengan Kebutuhan masing-masing Terus juga Supaya lebih awet Untuk sayurannya Coba deh teman-teman Masak yang sayur hijau dulu Contohnya nih Seperti kangkung Bayem Nah itu harus dimasak Lebih dahulu Jadi untuk Buncis Wortel Ataupun Jenis sayuran yang Teksturnya agak sedikit keras Itu bisa Tahan beberapa hari Kedepan Jadi menurut mama Coba Teman-teman Akali sendiri Untuk hematnya itu Seperti apa Dan juga untuk sayuran Yang mau dibeli itu Jenisnya apa aja Nah terus lanjut lagi Disini untuk Wortelnya Mau mama kupas Seperti biasa Karena kalau enggak dikupas Suka tumbuh akar Gitu ya teman-teman Tapi balik lagi Sesuai selera Ataupun tergantung Dari Kebiasaan masing-masing Gimana cara Menyimpan Wortelnya Kalau mama disini Kebiasaannya itu Harus dikupas dulu Supaya enggak tumbuh akar Dan juga enggak keras Karena kalau misalnya Dibiarin aja Lama-lama Suka tumbuh akar Di bagian permukaan Wortel Nah terus lanjut lagi Disini mama mau kupas dulu Untuk petenya Jadi supaya enggak susah lagi Nanti pas mau dimasak Nah untuk petenya Ini tadi mama beli Kalau enggak salah Satu papannya itu Sekitar 3.000 rupiah Berarti kalau 2.000 rupiah Dan untuk petenya Disini juga masih Bagus gitu ya teman-teman Walaupun mama juga Enggak begitu ngerti Untuk petenya itu Lebih enak yang muda Atau yang tua Oh iya buat teman-teman Yang mungkin suka banget Makan petenya Ataupun tahu nih Selain disambel Petenya ini enaknya Diapain Coba deh Komen di kolom komentar Supaya mama juga Punya ide Buat masak petenya Untuk papanya si bule Jadi selama ini Setiap mama beli petenya Pasti mama sambel Terus juga Mama itu bingung Mau dimasak apa Karena mama juga Enggak makan petenya Sedangkan mama itu Pengen banget Nyobain menu baru Ataupun masakan baru Yang berbau petenya Untuk papanya si bule Tapi karena disini Mama juga Takut buat mencoba Daripada gagal Makanya mama itu Tetap aja Buat sambel petenya Nah ini mama Udah selesai Buat kupas petenya Dan langsung aja Mau mama simpen Di plastik ziplock Tapi ini Enggak dicuci ya temen-temen Jadi cucinya nanti aja Pas mau dimasak Dan untuk petenya Mama taruh aja Di kulkas Supaya nanti Enggak busuk gitu Dan tetap seger Lanjut untuk cabai Disini mama mau gunting Sebagian Untuk tangkai Ataupun untuk batangnya Supaya Lebih rapi aja Dan juga muat Di food kontainernya Nah untuk cabai Disini mama Enggak beli cabai rawit Karena stok Yang minggu lalu Itu masih ada Jadi sayang Daripada mama beli lagi Dan enggak kepake Mending mama Abisin dulu Stok yang minggu lalu Terima kasih Terima kasih Nah untuk cabai tadi Udah selesai Terus lanjut lagi Disini mama mau petik dulu Untuk kangkungnya Jadi kangkung ini Mama beli 2 iker Satunya 2000 Terus untuk kangkung ini Mama gabung aja Untuk tempatnya Jadi satu Supaya kulkasnya juga Enggak penuh Jadi nanti Jadi nanti Kalau misalnya mau dimasak Dua kali Mama tinggal Keluarin sebagian Dan sebagiannya lagi Itu tetep aja Di dalam kulkas Supaya enggak makan tempat Ya teman-teman Kalau misalnya Mama buat Dua tempat Ataupun Dua food kontainer Kulkasnya penuh Dan juga Percuma aja Karena Untuk sayurannya Juga sama-sama kangkung Nah ini mama udah selesai Untuk food prepnya Dan juga nyiapin Apa yang mau dimasak hari ini Dan mama mau tunjukin dulu Sama teman-teman semua Untuk protein hewani Yang mama beli tadi Itu apa aja Jadi untuk udang Disini mama belinya Itu enggak sampai Satu kilo Nah ini untuk udangnya Udah mama cuci bersih Terus juga untuk ayam Disini cuma beberapa potong Bagian sayap Ini harganya Kalau enggak salah 8 atau 9 ribu Terus juga untuk ikan nila Disini ada 4 potong Jadi mama bagi dua Untuk penyimpanannya Dan matanya Udah mama buang Terus untuk wortel tadi Udah digabung dengan buncis Nah untuk bawang Disini di suhu ruang aja Untuk tahu Juga udah mama rebus Terus untuk bumbu yang lain Disini juga udah Mama taruh Di food kontainernya Nah bagian kentang Nanti mama simpen aja Di suhu ruang Terus juga untuk Yang mau dimasak Hari ini udah mama siapin Untuk udang Terus juga untuk tempe Udah digoreng Dan juga untuk bumbu yang lainnya Nah jadi sekian dulu ya Untuk videonya kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Terima kasih yang udah menonton Dari awal sampai akhir Ketemu lagi ya Di video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax